Selamat datang, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar, sampai terlonde. Ulas, jangan tak ulas. Ulas, sampai semua orang tahu. Dan jangan malu-malu. Beberapa hari yang lepas, aku pergilah bercuti dan orang jumpa aku di beberapa tempat. Mereka kata, Malaysia ini perlu ada pemerhati politik. Mereka kata, perlu ada juga orang yang keluar daripada kotak kebiasaan. Kerana tanpa ada orang yang menggonggong, tanpa ada orang yang menyalak, tanpa ada orang yang mempertikai, tanpa ada orang yang mengulas, maka semua orang akan bekerja suka hati. Jadi aku dapatlah inspirasi dan semangat untuk terus mengulas. Mengulas dan mengulas isu-isu nasional yang melibatkan isu semasa di Malaysia. Bukan saja tentang politik Malaysia, tetapi isu-isu nasional juga. Hari ini aku bersemangat mengulas tentang pendedahan Muhyiddin Yassin berkaitan dengan pelantikan timbalan Perdana Menteri yang baru. Beberapa hari yang lepas, aku terkejut dengan isu itu. Aku terpikir, apa tujuan sebenarnya Muhyiddin Yassin nak minta jawatan timbalan Perdana Menteri itu? Dan aku pikir kata, Muhyiddin nak ambil jawatan itu. Rupa-rupanya sangkaan itu agak meleset sedikit. Kerana menurut laporan hari ini di Malaysia kini, puan juga menyangka berbeza daripada aku. puan katakan, Muhyiddin mahu Faizal Azumu jadi timbalan Perdana Menteri. Yang aku hairan, sekarang ini, makin hari makin pelik politik Malaysia. UMNO presidennya bukan, bukan Perdana Menteri. Dan kalau benar apa yang didakwa oleh puan ini, yaitu Muhyiddin mahu Faizal Azumu jadi timbalan Perdana Menteri, maka berlaku lagilah episod peniruan di mana UMNO Barisan Nasional Presidennya, Presiden UMNO yaitu Zahid Hamidi bukan Perdana Menteri. Manakala, kalau benar apa yang puan katakan ini bermaksud yang menjadi timbalan Perdana Menteri bukan Presiden bersatu. Nah, Presiden sahaja yaitu Faizal Azumu. Apakah ini akan menyebabkan ketidakstabilan politik lagi dalam parti bersatu? Itulah yang kita mau ulas. Anda boleh tinggalkan komen Anda. Anda boleh tinggalkan sebanyak komen Anda. Yang aku hairan adalah kenapa perlunya jawatan timbalan Perdana Menteri dalam saat-saat kritikal sekarang? Apakah timbalan Perdana Menteri ini dapat membantu meringankan beban yang sedang dialami oleh rakyat Malaysia? Dan satu rekod lagi yaitu Faizal Azumu dahulunya adalah Menteri Besar di apa negerinya itu? Aku pula lupa. Perak tapi telah ditumbangkan sendiri oleh undi tidak percaya. Dengan kejatuhan Faizal Azumu diperak dahulu oleh undi tidak percaya Adakah Faizal Azumu akan mampu bertahan pula di parlimen sekiranya menjadi timbalan Perdana Menteri? Tidakkah Faizal Azumu akan mengalami satu kali lagi sejarah ditumbangkan melalui undi tidak percaya? Puat mendaku Amuhidin mahu Faizal Azumu yang menjadi timbalan Perdana Menteri dan yang menjadi persoalan sekarang Mahukah Ismail Sabriyakum meluluskan permohonan perbincangan permintaan Muhyiddin Yassin ini di saat-saat bersatu dan UMNO semakin lama semakin bergeser? Kata Puat Muhyiddin mahu Ahmad Faizal Azumu jadi timbalan Perdana Menteri kerana dia timbalan Presiden PPBM bukan Azmin Ali jadi rupa-rupanya Azmin Ali juga boleh dijadangkan menjadi timbalan Perdana Menteri tapi ramai orang yang tak setuju kalau Azmin Ali yang menjadi timbalan Perdana Menteri apa pendapat kamu semua? Adakah yang layak Faizal Azumu ataupun Azmin Ali? Atau lebih baik pada pendapat saya lebih baik Muhyiddin Yassin menjadi timbalan Perdana Menteri tapi yang agak peliknya di sini adalah kalau Muhyiddin Yassin menjadi timbalan Perdana Menteri bermaksud ini rekod baru Malaysia daripada seorang Perdana Menteri hanya tinggal menjadi timbalan Perdana Menteri di bawah Ismail Sabriakum dan mungkin ini boleh dikatakan satu penghinaan bagi parti bersatu jadi mungkin inilah sebabnya hanya timbalan Presiden yang menjadi timbalan Perdana Menteri menurut Puat lagi Azmin mesti marah politik bertambah tidak stabil tulisnya di dalam Facebooknya pada hari ini Puat juga mengulas kenyataan Muhyiddin bahwa dia telah membincangkan pelantikan kabinet termasuk jawatan timbalan Perdana Menteri yang kosong dengan Perdana Menteri Ismail Sabriakum baru-baru ini bagi Puan tindakan melobi Muhyiddin itu menyebabkan politik negara semakin tidak stabil karena selagi permintaan itu tidak dipenuhi Ismail Sabriakum akan terus diugut dan ditekan bercakap tentang ulasan tentang Ismail Sabriakum diugut dan ditekan ini aku selalu terfikir dari mana sejarah ini bermula adakah ini dimulakan oleh bersatu atau dimulakan oleh UMNO karena ketika Perikatan Nasional dulu memerintah di bawah Muhyiddin Yassin UMNO juga menekan seperti itu jadi sebenarnya ini benda sudah berulang-ulang siapa ditekan dan menekan mungkin inilah sebabnya ramai orang mahu pilihan Raya Umum ke-15 dipercepatkan supaya tidak ada tekan-menekan nampaknya setelah tekan-menekan ini makin hari makin hangat supaya lebih berjaya dan lebih cepat Parlimen dibubarkan menurut antara bentuk ugutan yang boleh berlaku ialah tarik sokongan Menteri Bersatu tidak beri kerjasama dalam Kabinet tidak ikut arahan atau buat keputusan bercanggah dengan Perdana Menteri dakwanya pada pendapat saya untuk menarik sokongan itu mungkin tidak karena kalau Muhyiddin menarik sokongan ini akan membawa kepada tercetusnya pilihan raya dan pembubaran mungkin Muhyiddin tidak akan berminat tentang itu tetapi untuk tidak beri kerjasama dan tidak ikut arahan dan buat keputusan bercanggah dengan Perdana Menteri seperti pendapat Puan ini aku agak setuju dengan Puan karena dengan ini dengan tindakan tindakan sabotage seperti ini bermaksud Ismail Sabriyakub akan kelihatan seperti gagal adakah itu yang mereka mau supaya gagalnya dia kalahnya PRU nanti Menurut Puan 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 dan Puan 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 sebagai Menteri Industri dan Peladangan kemudian yang baru-baru ini meninggalkan Bersatu segera digantikan Puan 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 Wan Ahmad Faisal dan Wan Saiful Wan Jan sama-sama bersaing untuk tempat Zuraida. Antara dua Wan ini siapa hati kecil sindirnya. Sekian dulu isu untuk kali ini. Siapa yang akan menjadi Perdana Menteri? Azmin Ali, Muhyiddin Yassin ataupun Faisal Azumu. Siapa yang menggantikan Zuraida Kamaruddin? Wan Ahmad Faisal atau Wan Saiful? Anda tentukan dalam komen Anda. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai telur deh. Ulas jangan malu-malu biar semua orang tahu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.